Intro Para tersangka melancarkan aksinya di perumahan Balai Garden di Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing pada Senin 10 September 2018 hilang. Kedua tersangka melintas di depan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BP4278KW. Pada saat melintas itulah, kedua tersangka melihat ada sebuah dompet yang tertinggal di bagasi sepeda motor milik korban. Lalu dengan cepat tersangka SA mengambil dompet tersebut lalu membawanya ke rumah kosong. Setelah dompet hasil curian tersebut dicek, terdapat sejumlah uang, surat-surat berharga lainnya, handphone, dan lain-lainnya. Nah asnya, di handphone tersebut tersimpan nomor pin rekening bank korban hingga para tersangka akhirnya pergi ke ATM yang berada di Padimas. Kapolsek Tebing AKP Budi Hartono membenarkan terkait kejadian pencuri di wilayah hukumnya. Kasus pencuri yang baru kita tahanin di Polsek Tebing ini kemarin berawal dari laporan si korban bahwa ATM yang dia miliki hilang. Dompet ya, di dalam dompet itu ada ATM, ada uang cash, ada handphone juga, handphone korban. Jadi karena hilang tersebut, dia ngelapor ke Polsek Tebing. 2 juta 200an ribu, saya lupa nominal pastinya, sekitar 2 juta setengah kalau nggak salah. Karena perbuatannya itu sih tersangka dijerat KWP 363 pasal 1 ya, yang keempat. Karena bersama-sama berdua orang. Sementara itu, tersangka mengakui seluruh perbuatannya, di mana uang hasil curian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, serta untuk bermain judi online yang sudah lama ditekuninya tersebut. Hingga kini para tersangka masih diperiksa secara intensif dan meringkuk di balik sel Jeruji, Mapolsek Tebing untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.